pengen tertawa pengen tertawa dengan job Makau dengan dengan iming-iming bayar 60 juta nanti dapet job di Makau gajinya gaji standar 6.800 dolar Hongkong ya 10 bulan kerja mesta 6.800 gaji standar berarti kalau gaji standar segitu tuh biasanya enggak terkadang kerjanya dia kayak angkat-angkat buah di pasar gitu kerja kasar kalau lekerja untuk di kompeni gede 14.000 15 gajinya 14.000 yang 15 ya 12 lah intinya kompeni gede loh soalnya ada sih satu kos itu kan memang kerja jandik kompeni gede itu gajinya dia yuk lumayan lah ya belum satu bulan sekali itu ada bonus satu bulan gaji kalau satu bulan gaji gajinya dia 12 ya bonusnya 12 bonusnya 12 ya itu beneran dan hari di Raya Cina itu pasti dapat pasti dapat bonus ada tunjangan kerja terus jaminan kesehatan tapi kalau kompeni kecil enggak ada tapi sebenarnya job cowok di Makau enggak ada untuk yang khusus gimana ya terkadang yang kita ready uang pun kalau dia enggak bisa bahasa percuma moyung percuma ready bahasa-bahasa yang dibutuhkan untuk yang di Makau itu kalau dia ready bahasa Mandariniki was sebenarnya api karena kebanyakan orang sana itu apa ya bekerja apa iseng loihang iki iseng jalan-jalan iki ke Makau kebanyakan orang Cina-cina esing sugi-sugi Oh Cina sugi-sugi pada moro jadi kebanyakan orang Cina kan enggak bisa bahasa Inggris biasanya bahasa Mandarin tapi kalau kita ready bahasa Inggris kita juga harus ready bahasa kantonis Oh berarti dua lah ya minimal minimal dua kantonis dan Mandarin tapi kebanyakan yuk seng waw anak aku seng tanya seng komen di channel YouTube saya mereka iku dari Indonesia Hai jarinnya golek duit susah naik Indonesia pengen golek kerja nek Makau dan dia saya tanya pernah kerja dimana belum pernah pengalaman kerja biaya yuk kuilu masuk teki sing kejem mecalo ini kejem banget bisa dimanfaatkan padahal itu itu sama-sama negara Indonesia apa ya kode-kode bongsone enggak maksudnya gimana ya kita tuh seharusnya akan sesama bangsa itu kan melindungi yes bukan malah kita apa ya yukur jurang ada-ada kesempatan kayak gini malah kita menjurumuskan ngamiat ya Hai kasian Yes saya aku kalau pulang kerja itu mau cari makan itu Dek bunderan hiling-hiling tuh sama jalan Hai kadang tuh ada masa-mas tipe used yoleh jako Indonesia ketuk hulu gituładah meles banget udah uang hilang nggak dapat pekerjaan dan harus pulang loh enak yuk Akeh ya? Banyak Di Makau terus keleleran gak dapet job Dan mayoritas yang sampai ketemui disana itu mereka pengalaman kerja sebelumnya apa non-ex? Non Non-ex? Iya, non Mbak, Garen betul P.E. Bojone Sampean kan non-ex? Iya Ditawari kerja job di Makau bayar 60 juta Mundur halus Mundur halus? Iya, orang belum pasti pekerjaannya kok Padahal sampean kan pengen awar bojone itu Iya Tapi panggah mundur halus ya? Mundur halus gak ada Daripada duit lenyap? Iya lah 60 juta terus 60 juta gak sedikit loh Hmm Juga harus Good Good Profesional lah Iya maksudnya Good looking? Iya Good looking Kak Eki itu Seterek Iya, seperti yang kompani gede loh Hmm Seperti yang kerja kasarannya serang urus Terus kue elek Yang penting gue pintar bahasa Yang penting nyambung? Nyambung bahasamu Bahasa yang digunakan minimal mandarin Mandarin Bisa mandarin tuh udah bagus banget loh ini disana Tapi kalau dia ready Kalau siu konggink man? Sedikit bahasa Inggris? Sedikit bahasa Inggris pun dia harus bisa bahasa kantonis Oh Tapi kalau mandarin Terus gak usah kue modal bahasa Inggris Gak usah kue modal bahasa kantonis Karena kebanyakan sana kan ngomongnya mandarin tuh juga Oke Karena orang tailok kan gak bisa bahasa Inggris Berarti Prioritas utama mandarin Hmm Baru tambahan Kalau Kalau gak bisa mandarin sedikit-sedikit Inggris masih 50-50 ya Iya Kurang bisa menyajikan dapat job ya Hmm Walaupun seterek Iya Berarti bahasa penting Penting lah Terus usia ada batasan gak? Aku lik usia ki Aku lik kue urung ngerti Urung ngerti Iya Tapi sing mayoritas si pok Temuin naik konos yang sudah kerja Dan dapet job itu Mayoritas Kalau nih 40-45 gitu Dik ketompong gak? Nah itu sih aku Beneran orang paham sih ya Masalah umur Beneran orang paham laik masalah umur Cuma Yang sedikit saya tahu itu ya Itu Karena Ada temen Yang satu kos itu kan Dia kerja di kompani gede Dia ada orang dari Indonesia Dia ready uang Tapi dia gak ready bahasa Pulang Pulang juga Ada yang ready bahasa Gak ada uang Pulang Pulang Gitu loh Terus Sebenernya Untuk dapat job di Makau Itu harus butuh biaya berapa? Standarnya Sebenernya Yang saya tahu ya Kalau yang saya tahu itu Bayar job di Ejen Paling enggak 15 15.000 Hong Kong Dollar Kayaknya pakai Hong Kong Kurang lebih berarti 30 juta lah ya Iya Kalau kursus 2 kali lipat 30 juta Itu posisi ARA Ndek Makau Posisi dia di Makau Berarti 15.000 Hong Kong Dollar Itu tidak di includekan Sama tiket Dari Indonesia Dari Indonesia ke Makau Harus Modal Dewi Modal Dewi Oke Dan Tempat tinggal? Tempat tinggal Jadi Tempat tinggal itu nanti Kita datang ke Makau Kalau emang Terkadang Ejen itu Ada yang langsung nyariin Terkadang dia datang ke Makau Nyari-nyari info Biasanya Ndek bunderan kuih Ndek kos-kosan Ndek aku ngelek kos-kosan Berarti cari kos-kosan sendiri Iya Berarti 30 juta itu kotor lah Kotor Itu 15.000 Ejen Berarti ya bener lah mbak Sampan bilangkan 60 juta kan Bayarnya ngonek Ejennya 30 juta Terus tiket lah Taruh lah 10 juta PP Ya enggak Terus abis itu Bayar kos-kosan Taruh lah 5 juta Untuk di awal Siswanya calonnya lo Uang makan Calonnya Seng ngenalnya manglo Tapi sebenarnya gini Kalau Kita Udah berpengalaman disana Ngelamar sendiri Kayak Kita tanya-tanya Di resto lah Di apa tempat apa Karena kan Di Makau itu Mempekerjakan Semua pekerjaan Apapun itu Itu terkadang Ada yang Cuma bayar 2.000 3.000 Kalau langsung Majikan Langsung dari majikan Contohnya kan yang kayak Di Rimuto Nah ini teman-teman ya Kebetulan Untuk Mbak April sendiri Ini kebetulan Kemarin datang ke Makau Itu PRT ya Prosesnya PRT Terus Habis itu Berjalannya waktu Kerja 3 bulan ya 4 bulan 4 bulan setengah 4 bulan setengah Sejuga ya Dini ya Iya Nggak terasa Dari Menjemput musim dingin Kemarin Saya kewis Oh Selepas Lebaran Cina ya Di Rimuto Kepudar Kayak ini Selepas Lebaran Cina Selepas Lebaran Cina Berangkat pas Waktu pertama itu Baru Makau lagi buka ya Malet ya Dan sebenarnya Aku dewek Ini untuk Apa ya Job PRT Itu ya Mbak Kalau Dari Hongkong 5 ribu Tapi aku dulu Karena aku Belum pengalaman Semua itu Diawali Kita Nggak tahu dulu Jadi Aku itu Disuruh bayar 8 ribu Berarti ini Kalau 3 ribu Aku sendiri loh 3 ribu Dan pada akhirnya Aku bilang Ada yang tanya Potongan berapa Potongan berapa 8 ribu Terlalu banyak Aku sedih sebenarnya Aku Di Makau Pengen cari pekerjaan kok Malah ditampani Uang Singapusi aku Tapi nggak apa-apa Aku ikhlas Pada akhirnya Itu pas Makau Dibuka Wah Dia selalu dapat Anak Dari Hongkong Indonesia Hongkong Indonesia Penerbangan masih oke Itu juga gitu Dari Indonesia Awalnya Potongan 15 ribu Jadi 19 ribu Itu PRT Ngalah-ngalahi Company Wah Dia dapat Anak banyak Wah Dek Oleh Dua ke Lah Tapi Alhamdulillah Saya Sekarang batu Viral Di viral Saya Dipoking Digolei Di Lebor DPO berarti Daftar penjalanan orang Karena itu Beribu anak Sing Kapusan Kapusan Karena Potongan ini Dalam perjanjian itu sekian Nyampe sana itu Jadi sekian Terus terkadang dia Kayak Sikong Sikong Biasanya kalau Sikong Tidak cocok Tapi tetap digajikan Uang Sikong itu Tidak dikasih Tidak dikasih Tidak dikasih Tidak dikasih Indonesia Cewek apa cewek? Cewek Tidak dikasih Dan pada akhirnya Kemarin Agensi Tidak lobby Tidak teko Sekarang kamu Ngomong jujur Dari Hongkong Ke Makau Kalau PRT Potongan berapa 5 ribu Dia tertawa Jadi Berarti Kamu dimanipulasikan Sama calo itu Aku tahu loh Terus dia bilang Ya Muisya Ya memang Koyongono Karena Dek ewe Sengerti Harikku viral Harikku bermasalah Pada akhirnya Agensi Aku ngomong Aku sebenarnya Jukohnya ngawakmu Yang telung Tapi Aku Aku Ikhlas Dan dibalik Ke ikhlasanmu Sekarang Bosmu Ngangkat derajat Ngangkat derajat Pindah Kompany Cuma bayar Berapa? 2.500 2.500 Yang seharusnya Kalau lewat Agent 12-13 12-13 Jadi kan murah 10.000 Berarti kan Dari dirimu Bayar lewat 8.000 Dikasih Kemurahan Hati Jadi Diskon 10 Ya Mungkin Agent Kuki Nyawangi Aku Dia bilang Maksudnya Awakmu Oke Kerjaan Kompany Dia oke Aku Tapi aku Minder Aku Gak Duhur Gak Duhur Gak Apa Apa Awak Cili Aku Pansin Kompany Kompany Terus Aku Rencana Si Lek Finis Ping Ini Ping Langsung Kompany Kompany Tapi Dek Ngom Gak Kompol Dilak Kompany 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 Aku Yung Rosak Bersalah Aku Terlalu Manut Kompany 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 Di proses Kompany 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 Baru Gaji Kompany Itu kan dari Awalan Yung Awalan Pemula Pemulainya 7000 7000 7500 Terkadang 7500 8800 Itu kan Apa Yung Bording Kalau Oti Beda Lagi Tapi kan dirimu juga harus banyak bersyukur loh, ya enggak? Dengan proses yang seperti ini, dirimu diberi kemudahan untuk mendapatkan job company, ya enggak? Dengan nilai bayar yang cuma Rp2.500, gaji Rp7.000 ke Rp8.000 itu lebih dari cukup, ya enggak? Alhamdulillah. Ya enggak? Dan gaji Rp8.000 itu kalau kita kembalikan lagi, pulang ke Indonesia. Itu kan susah cari uang segitu, ya enggak? Terus kalau kita mau lagi ke Hongkong, kayak gitu kan, belum tentu kan kita dapat gaji yang Rp8.000. Kan stay out tuh, artinya kan cuma 10 jam, kayak gitu. Tetap sama, satu minggu sekali ada libur, kayak gitu. Tapi ya hari biasa enggak bisa. Hari minggu. Hari minggu enggak bisa. Enggak apa-apa, yang penting kan ada istirahatnya tau, penting kan istirahatiku. Tapi ya terkadang sih ya udah, sekarang kan penerbangan dari Indonesia untuk ke Mako kan sudah enggak bisa. Kok ya seandain yang calon-calon yang mamerkan di grup, ada juga ini dan itu. Aku kadang ya udah ngeluh. Terus ada sih yang nama PT, PT Kudewi, dia mamernya jok menunggu. Berarti PT-mu, mantan PT-mu juga menyalurkan. Yang penting, yang dia memamerkan itu kan, yang penting duur, harus cowok ya. Yang dicari cowok cewek. Kayaknya cewek sih yang. Cewek? Menarik, menarik pun kalau dia enggak bisa bahasa gimana? Sama aja. Karena di Mako itu enggak ada untuk pelatihan apa ya, bekerja sama nih Mako sama Indonesia itu enggak ada. Jadi ya makanya kan bisa turis, bisa cari kerja. Kalau resmi enggak mungkin bisa turis, bisa cari kerja. Yang penting itu modal bahasa dulu. Untuk melihat hidup apa anak? Modal bahasa dulu. Bahasa Mandarin ya, berarti sekarang ini proses dari Indonesia yang kepingin kerja ke Mako itu prosedurnya seperti apa? Bisa enggak turis cari kerja di Mako masuk? Lek. Kemarin-kemarin tuh bisa. Tapi untuk saat ini sekarang memang susah. Enggak tahu katanya mau dibuka lagi, aku juga enggak tahu sih ya. Khusus anak Indonesia yang sementara di stop atau memang dari pendatang manapun? Kalau kayaknya... Berarti random? Iya, random. Random, jadi kadang ada yang bisa masuk, kadang ada yang dipulangkan. Ia. Deportasi. Oh random, random check sekarang. Karena kebanyakan keluhan are-are yang terlantar di Makau. Dan ini yang kebanyakan malah Filipin, kalau Filipin itu kan ada perlindungan. Makau itu enak perlindungan. Jadi, Indonesia di stop, malah yang rame yuk anak Filipin, Myanmar gitu. Myanmar masuk juga? Myanmar masuk. Walaupun bahasa enggak bisa? Kebanyakan Myanmar itu pinter loh bahasa kantonis. Masa? Sumpah. Berarti mereka pinter? Vietnam juga pinter bahasa kantonis. Berarti mau belajar mereka di sana? Kayaknya di sana itu dia ada pendidikan untuk belajar. Oh, berarti di training dulu, memang disiapkan dulu. Awalnya aku juga kok kaget kok. Myanmar pinter banget bahasannya. Bahkan Vietnam juga kok. Bahasannya ini hampir kayak orang Makau gitu loh. Lanya banget dia ngomong gitu loh. Berarti Myanmar masuk ya? Gaji Myanmar sama? Aku kalau gaji company Myanmar enggak tahu. Tapi kalau gaji PRT Myanmar itu paling sedikit loh dibandingkan. PRT? Myanmar paling sedikit? Iya. Kalau Myanmar enggak bisa kerja stay out. Karena dari negaranya dia tidak diperbolehkan. Berarti wajib stay in? Iya. Dan itu gaji paling rendah Myanmar. Myanmar. Makanya saingan sekarang Myanmar ya? Yang masuk ke Hongkong. Vietnam itu loh. Makanya kadang majikan sekarang kan milihnya murah. Iya. Soalnya kayak saingan nih. Banyak saingan nih. Banyak peminatnya yang ingin ke... Makau. Jadi gaji semakin turun. Enggak dulu seperti pandemi kan. Alhamdulillah yang aku pertama kali masuk kewes. Bersyukur loh aku gaji sakmu. Iya lah. Sekarang ngejar gaji 5 ribu tuh susah. Rota-rota berapa saya? PRT. 4,5 ribu itu juara. Masak? Terkadang jam kerjanya tuh lebih dari... Ya pokoknya kadang sampai jam... Sampai 12 jam. Sampai 13 jam. Soalnya yang di... Iktaiwan, Singapura itu loh. Yuk. Akesin Melayu. Kodoh Melayu yang Makau. Menurutmu Makau biasanya kok ada repot dan niat, minat? Karena ini untuk yang bucai seneng dolan, bebas. Bebas banget. Terus pulang kerja kan bisa mau kemana. Terus jam kerja pun juga. Kadang ki, maksudnya ki ada jamnya gitu loh. Nanti gak 24 jam sama majikan. Enggak 24 jam. Jadi apa ya? Ada longgar lah. Ya longgar, makanya kebanyakan yang diminati kenapa pengen di Makau ya ngejar stay out-nya itu. Bebas ya? Bebas. Jadi mau ngapain tuh terserah. Dan orang, kalau PRT tuh orang sana tuh gak mau ngurusin kayak orang sini. Kamu tuh di luar ngapain gitu. Enggak pernah. Yang mereka tahu tuh cuma satu. Yang penting kamu on stand by kerja. Kerja, kerja tepat waktu, berangkat tepat waktu, kerjaan baris udah. Enggak pernah mau bertanya-tanya. Enggak mau kepo lah. Kalau enggak sini kan masih kepo lah ya. Iya. Kepo banget. Malah enak seng katok emba ilang dilaporkan polisi bareng kayak gitu. Berita ikut sampai toko Makau ya. Sampai toko Makau. Aku nge-loin yang TikTok. Itu kondisi Mbak Biko nih. Oke teman-teman ya. Ini adalah info-info yang sangat akurat dari salah satu narasumber kita yang datangnya dari Makau. Jadi Mbak April ini sudah bekerja di Makau. Waktu kemarin Makau sudah dibuka. Sekitar selepas Maret lah ya. Maret itu. Sudah dibuka. Kebetulan Mbak April gak mampu berjuang di Hongkong karena bad record dari mantan majikan. Sebenarnya orangnya niat kerja tapi ya namanya majikan. Di interminate gak terima terus ditulis terutama buruk. Akhirnya berjuang ke Makau. Masuk Makau. Dapat job di Makau. Dengan potongan yang sempat kena calo yang harusnya bayar 5 ribu Hongkong dolar. Ternyata Mbak April harus bayar 8 ribu. Jadi yang 3 ribu itu adalah calonya. Kayak gitu. Nah kerja baru kurang lebih 4 bulan sekian. Terus sama bosnya ditawari untuk kerja di restoran. Karena setiap kerja Mbak April ini senang masakan Indonesia. Terus majikannya tertarik. Kebetulan majikannya membuka restoran Asia ya di Makau itu. Jadi sekarang lagi permitnya lagi dirubah. Jadi yang PRT dihapus. Sekarang ganti company kerja di restoran. Kalau company itu kontrak gak? Kontrak. Berapa tahun? Setahun lah. Berarti setiap setiap tahun kalian harus ranyu? Ya terserah mau ranyu apa mau cari yang lain. Kalau mau ranyu ya ranyu. Kalau mau ranyu ya ranyu. Terus berarti bayar lagi nanti? Kalau mau ranyu? Kayaknya enggak kalau ranyu. Kalau kita cari lagi. Baru bayar? Mungkin bayarnya yang nyuruh agent ngurus itu mungkin kayak kita ngasih upah gitu. Aku juga enggak paham kalau itu ya memang. Mungkin enggak itu. Tapi kalau ibarat kerja kita di company resto gitu. Kalau kita enggak finish. Ibarat terjadi kayak di interminate. Ya juga ada loh di company. Company itu di interminate gitu kan. Kalau kerjaan kita enggak tanggung jawab. Di interminate kita harus pulang. Harus pulang? Ya karena kita harus mencari pekerjaan dalam waktu beberapa hari. Yang seserver sama seperti apa yang kita lakukan sekarang. Enggak bisa kita. Oh aku di interminate. Aku mau ngelamar perhotelan. Itu enggak bisa. Berarti diri musuh lewis metu teko resto. Berarti mau cari kerja lagi harus ke resto lagi? Enggak. Itu kan beda lagi karena itu udah finish. Kalau di interminate enggak bisa. Itu harus pulang Indonesia. Dan itu di backlist selama 6 bulan. Waduh ngono. Tapi selepas 6 bulan baru bisa masuk lagi. Baru bisa masuk lagi. Dan itu pun kalau dia mau masuk PRT juga enggak bisa. Tetap juga enggak bisa. PRT makanya apa ya. PRT pun kan juga kayak gitu sebenarnya. Kalau kita belum finish mau masuk company itu enggak bisa sebenarnya. Oh begono. Oke wis. Ini closingnya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang siapapun yang ingin kerja ke Makau. Jadi ya selamat selamat selamat. Bismillah. Mudah-mudahan lancar. Dapat job yang cocok. Gaji yang cocok. Enggak kena tipu-tipu. Closingnya bagaimana mbak? Untuk peminat Makau bagaimana? Apa yang harus disiapkan? Ya pokoknya berhati-hatilah cari informasi yang akurat. Terus terkadang gini. Jangan pernah tanya di grup. Mbak aku mau kerja di Makau. Wah ini incerannya calo-calo kayak gitu sebenarnya. Sebenarnya sampean harus gimana ya? Harus pintar-pintar lah cari informasi. Jadi kalau sampean kayak makanya ada yang bikin status mbak. Saya pengen kerja di Makau. Gimana ya caranya gini, gini, gini. Wah banyak yang komen. Ini incerannya calo kayak gini. Hati-hati. Hati-hati wis. Yang gak minat aja yang gak tanya aja ditawari mbaknya itu tadi. Oh komenes yang minat. Enggak. Ya kan. Dengan calo itu ya meneh wis. Pokoknya ada yang ada di depan mata. Ngomong karusopo aja penting wis. Pokoknya bagi dia ki. Yang penting dia tuh untung. Penting untung ya. Gak mikir ya. Konjone bakal pijaino gak mikir ya. Calo tuh yang pijaino ya sugin tenang. Tapi ya. Satu orangnya piro. 3 ribu. Peng 10-30 ribu. Pihiro. Modaling ini. Wow modaling ini. Padahal dia tuh gak bekerja. Yang bekerja kerasnya maka ejem. Riwa riwi ngeterken di imigrasi. Apa kerjanya dia? Ya aku harus promosi. Ibarat jemput dan jemput aja. Mungkin jemput tak. Giliran enek susahnya dia gak mau tau. Ini aku bagai sih tak. Masih ada? Ini teman-teman ya dapat oleh-oleh. Bikang. Nah ini Bikang yang pengen Bikang. Monggo ke sini. Bikang lecur. Bikang lecur. Woy ran. Ada ran. Udah ya. Udah mulai. Patr sulun. Wuh. Keren. Ikilo yang terbikang.